Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Raffi Soeharti di Youtube channel Arti Makeup Di video ini aku mau review produk bedak semacam tuway cake gitu Makanya disini aku baru pake skincare doang Nah produknya itu adalah dari Constity Sebelumnya itu aku tau Constity ngeluarin produk semacam clear gloss atau lip serum gitu Nah sekarang mereka ngeluarin kayak bedak padat gitu Nah namanya itu adalah Complete Silky Skin Tuway Cake Untuk yang penasaran sama revie-nya, tonton terus videonya Nah disini aku pengen jelasin dulu kenapa mereka tuh bisa ngeluarin produk ini Jadi story-nya itu aku sempet baca kayak sekilas-sekilas gitu Nah katanya itu berawal dari struggle-nya para wanita yang insecure dengan kekurangan-kekurangan mereka Seperti pori-pori besar, redness, hyperpigmentasi, kulit yang kusam, dan lain-lain gitu kan Nah disini Confity itu mensupport untuk kekurangan-kekurangan tersebut Untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut Tapi tetap menjadi diri sendiri gitu Nah intinya kekurangan tersebut tuh bisa diminimalisir atau bisa diatasi gitu Tapi tidak menjadi topeng gitu Jadi tetap menjadi diri sendiri Makanya mereka tuh mengklaim produknya itu Silky Smooth Finish, Natural Flawless Look, Long Lasting, dan Waterproof Bener apa enggak, sesuai enggak sama claim-nya Nanti kita bakal cobain Dan sekarang disini aku mau unboxing dulu produknya Yap, ini adalah box-nya sebesar ini Dan mereka itu terinspirasi dari cake Jadi mereka buat semacam desainnya itu Confity Cafe gitu Nah sekarang aku bakal langsung buka aja Sebelum ke produknya disini aku dapet sabun yang wangi banget Kayak cake manis gitu Dan bentuknya pun kayak semacam cake gini, lucu banget Tapi kalau misalkan bentuknya kayak gini Jadinya kayak sayang ya kalau misalkan lo pake gitu Terus ini juga aku dapet candle Bentuk cheesecake juga sebesar ini Dan disini aku dapet beauty blender Dengan motif marble gini Tapi ini enggak cuma semacam marble doang Karena mereka itu, si hitamnya itu dia menginfuse dari charcoal Jadi pas pembuatannya itu dia pake charcoal Jadi enggak cuma semacam buat motif doang Tapi kita juga bisa dapet manfaat dari beauty blendernya Nah sekarang ke produknya Mereka itu ada 4 shade Yang pertama adalah vanilla, cheesecake, cookie dough, dan mocha latte Nah ketika kita buka boxnya Sebagus ini aku suka banget sama desainnya Karena aku juga pencinta warna pink Jadi ya kalau misalkan lo pake tuh kayak semang aja gitu kan Nah terus ini juga beda dari yang lainnya Biasanya kalau misalkan bedak tuh kan yaudah gitu Buka tutup langsung kayak dipencet gitu kan Tapi dia tuh kayak lock unlock gitu Kemudian kita tuh dapetin kaca Terus kita juga dapetin brush Dan sponge gitu Jadi kita dapet 2 Untuk beratnya itu dia 10 gram Nah disini aku bakal cobain swatch di tangan dulu Nah ini untuk yang vanilla Dia untuk kulit yang fair cool undertone Biasanya ini untuk orang-orang yang pembuluh darahnya Cenderung warna biru Terus ini untuk yang cheesecake Ini light warm undertone Untuk pembuluh darah yang cenderung ke ijo gitu Terus untuk yang cookie dough Ini medium neutral undertone Tapi menurut aku dia juga cocok untuk yang warm undertone Terus ini yang terakhir adalah mocha latte Untuk kulit yang medium plus Dan ini untuk yang warm undertone Jadi untuk yang pembuluh darahnya itu lebih ke ijo-ijuan Kalian bisa lihat di area sini Biar lebih jelas lagi Kalian bisa lihatnya itu di bawah matahari Nah kalau misalkan aku ini tuh lebih ke warm undertone Cuman dia tuh masih ada warna biru-biru Ungu-ungunya gitu Jadi gak pure warm Tapi ada natural-naturalnya sedikit kayak gitu Untuk skin tone biasanya bisa berubah-rubah Karena tergantung kita kayak panas-panasan atau enggak Jadi skin tone kita tuh bisa naik atau turun Tapi kalau misalkan undertone Itu tuh udah mutlak gitu kan Berdasarkan kayak keturunan gitu Jadi pastinya akan selalu sama Dilihat dari pembuluh darah Tapi kalau misalkan pengen lebih jelas lagi Pastinya kalian tinggal langsung swatch aja Perdagnya di area muka kalian Nah disini sekarang aku bakal swatch semua shade yang konfiti punya Yang pertama ini untuk yang vanila Pake tangan aja dan ini tuh kayak lembut banget kerasanya Nah karena aku cocoknya tuh yang cheesecake Sekarang aku mau apply ke suruh muka aku Yang cheesecake Aku bakal pake spongenya Disini aku untuk spongenya tuh belum sempet aku pake Aku pake spongenya yang aku punya Tapi untuk yang ini aku udah sempet cobain Nah kalian disini bisa lihat Ada jerawat Ada bakas jerawatnya juga Tuh 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 Disini Aku coba tutup jerawatnya Nah dan ini hasilnya Ini yang udah pake dan ini yang belum pake Nah terus untuk yang brushnya Kalian juga bisa pake untuk kalo misalkan Apa ya Lebih ngerapihin lagi Dari bedaknya Sekarang aku bakal cobain yang sebelah sini Nah ini hasilnya kalo misalkan udah full satu muka Disini aku bakal tambahin sedikit make up Biar gak polos banget Nah disini aku udah make up Sedikit banget make up Disini aku tambahin alis sama sedikit eyeshadow dan mascara Terus aku tambahin lipstick Sebenernya aku bisa tambahin blush on Tapi aku pengen bener-bener ngeliatin dari confitinya aja Jadi disini aku gak tambahin primer Gak tambahin foundation Kalian tadi bisa lihat Terus gak aku tambahin setting spray juga Gitu kan Jadi yaudah ini bedaknya aja Nah sekarang kalian bisa lihat Tadi kan disini banyak banget ya Ini juga tadi ada jerawat disini kan Yang lumayan warna merah gitu Tapi dia menutupi warna merahnya Kalo misalkan Apa namanya Jendolannya Atau ya jerawatnya kan masih kayak tetep keliatan kan Dia tetep ada teksturnya gitu Tapi untuk menutupi warnanya itu bisa banget Nah tapi disini ada jerawat yang lumayan lebih hitam Jadi masih tetep keliatan Jadi menurut aku ini medium to full Untuk ukuran bedak ya Untuk ukuran bedak itu menurut aku ini termasuk yang medium to full Dan hasil akhirnya ini satin Jadi dia gak matte banget Gak dewi banget Jadi di tengah-tengah dia satin gitu Masih tetep kayak kulit kita sendiri Dengan versi yang lebih baik gitu Terus kalo misalkan di bawah mata Biasanya aku tuh suka nge-crack gitu Karena garis-garis halus aku tuh lumayan banyak Tapi menurut aku ini gak termasuk Yang nge-crack gitu sih Oh iya dan dia juga termasuk yang gak dempul Ini juga kan tadi aku pakainya lumayan banyak Tapi menurut aku ini termasuk yang gak dempul Karena aku pun sempet pake yang Mokalate dan kegelapan di kulit aku Terus aku timpa gitu kan Pake yang cheesecake Dan itu tuh gak dempul sama sekali Aku bakal liatin hasilnya Aku bakal liatin fotonya Itu tuh sekitar sore Ini tuh sekitar sore Dan kontrol minyaknya pun oke banget Long lasting-nya pun oke banget gitu Dan ini aku tuh pakenya dari pagi Nyampe malam Aku nyampe malam baru aku hapus Pake misalnya watak Dan ini bisa banget sih Untuk kalian yang daily-nya itu Dari pake skincare langsung ke bedak Terus pake lipstick doang Kayak aku Ini bisa jadi solusi sih Untuk kalian yang punya redness Atau hyperlimentasi Dan poin plus dari produknya juga Dia tuh mengandung salicylic acid Sekitar 0,02% Jadi bisa membantu Untuk mengontrol minyak pastinya Terus bisa juga Untuk tidak menghambat Atau menyumbat pori-pori Menjaga tekstur kulit juga Terus untuk kalian yang punya Masalah sama acne juga kan Bisa lumayan sedikit membantu Selain itu juga Dia tuh mengandung hyaluronic acid Untuk melembabkan Untuk menjaga tekstur kulit kita Tetap lembut Sehingga itu tuh bisa membantu kita Untuk Kalo misalnya bermakeup tuh Gak creasing Atau gak nge-crack Kayak gitu Terus dia juga udah ada SPF-nya SPF-nya tuh 15 Sekarang aku bakal cobain Transfer proof-nya Disini aku bakal cobain Pake masker Kalo misalnya untuk lipstick Pastinya bakal transfer Karena ini aku pake Apa Ada clear gloss-nya Ada glossy-nya gitu Tapi aku akan coba usahain Biar gak terlalu banyak Nempel kesini gitu ya Gak transfer sama sekali Mantep sih Mantep guys Nah terus dia juga katanya waterproof Jadi disini aku udah sediain air Aku bakal coba guyur Harus gini dulu deh Nah terus Aku siapin tisu Mantep Gak ada transfer sama sekali guys Aku bakal guyur lagi Sekalian untuk thumbnail juga sih sebenernya Masa sih paju kayaknya nih Sumpah basa banget Ini guyuran yang kedua Meskipun memang bedak padat itu Atau bedak tabur pun gitu kan Kayak waterproof Tapi ada juga aku Beberapa produk yang aku pake Ya tetep aja gitu Kalo misalkan di airin Atau di kayak gini itu Kayak tetep aja transfer gitu Tapi ini gak sangat sekali guys Nah sekarang disini aku bakal cobain Untuk long lastingnya Dan kontrol minyaknya Nanti aku bakal balik lagi Sekitar siang dan sore Mungkin Tapi kalo misalkan cahayanya Agak jadi beda-beda Aku mohon maaf Karena aku Ini hanya mengandalkan cahaya matahari Oke kurang lebih kayak gitu review dari aku Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari videonya Aku seneng banget sih jujur Karena bisa dapetin Atau dapet review Atau bisa mereview produk yang Oke banget gitu Nah terus kalo misalkan kalian mau beli produknya Kalian bisa beli di Shopee Di TikTok Shop Di JDID Sosiola Dan yang lain-lainnya Aku bakal kasih linknya aja di description box Sekarang saatnya aku pamit Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Sub indo by broth3rmax